Intro Direktur utama Perum Jam Kerindo diding S.A. Luar melakukan safari Ramadan ke Pondok Pesantren Hidayat Tuglor di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Senin 12 Juni 2017 Perjalanan ke ibu kota provinsi termuda ini cukup menguras energi karena harus melewati laut dan sungai Diding tiba di Tarakan, Kalimantan Utara pada Senin pagi didampingi Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Erna Zubaida Orang nomor 1 di Perum Jam Kerindo ini terlebih dahulu berkunjung ke kantor cabang Tarakan dan memberi pengarahan kepada karyawan di sana Perjalanan kemudian dilanjutkan ke pelabuhan Tengkayu Tarakan, di sana rombongan naik perahu motor menuju Tanjung Selor Kepala Kantor Wilayah 8 Banjar Masin Ahmad Bumlison, Kepala Kantor Cabang Tarakan Iskandar Permana dan beberapa karyawan ikut dalam rombongan Hampir 2 jam rombongan di atas perahu melewati laut dan kemudian sungai hingga akhirnya tiba di Tanjung Selor Sore harinya setelah istirahat sebentar di Rut Perum Jam Kerindo dan jajaran mengunjungi toko kerajinan khas Dayak dan membeli beberapa oleh-oleh di sana Sesampainya di pondok pesantren Hidayatullah, Diding kagum melihat komplek pesantren yang luasnya mencapai 7 hektare Ada sekitar 230 santri yang belajar di sana Dalam kesempatan itu, Perum Jam Kerindo memberikan bantuan dana untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, santunan kepada para santri, serta rencana membangun taman bacaan Diding berpesan kepada para santri untuk belajar berwirausaha selain mendalami ilmu agama Kalau pembekalan agamanya kan pasti sudah dikelola sangat profesional ya Kemudian kita tugas jam kino mendukung UMKM, usaha mikro kecil dan menengah Nah ini saya pikir di kalangan santri pun setelah dewasa atau persiapannya harus ada usaha juga Tidak semata-mata ke CNE atau ke BUMN atau bekerja lah Bahkan kalau berusaha, emat saya santri-santri itu bisa menciptakan pertamangan kerja M. Irsan Sulaiman selaku ketua yayasan menyambut baik bantuan yang diberikan Perum Jam Kerindo Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi proses pendidikan di pondok pesantren Hidayatullah Menurutnya kegiatan utama di pondok pes ini adalah pendidikan dan dakwah Satu di antaranya yang sore hari ini Bapak bersama rombongan dapat berkunjung ke tempat ini Luasnya kurang lebih 7 hektare dan Alhamdulillah anak-anak yang ada di tempat ini, nyantri di tempat ini 120 anak ditambah dengan warga dan seluruh anak-anak warga Jumlah keseluruhannya 230 anak warga Alhamdulillah kita juga punya RT sendiri Bapak Dan untuk jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SMA Dan SMA-nya baru berjalan 2 tahun Selanjutnya kemudian kegiatan utama yang ada dan itu menjadi program mainstream Lembaga pondok pesantren Hidayatullah adalah kegiatan pendidikan dan dakwah Ya teman-teman yang memang berada pada tugas dan tanggung jawab di pendidikan Dan juga sebagian kemudian terjun langsung di kegiatan dakwah Untuk melayani pengajian, majelis taklim dan khutbah-khutbah Jumat